Semangat pagi anak-anak, kembali bertemu dengan Bapak Moko dalam pelajaran IPS Masih di bab pertama tentang manusia, tempat, dan lingkungan Kita juga masih membahas tema tentang keadaan alam Indonesia dengan sub-tema, kondisi iklim, flora, dan fauna Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita, marilah kita lihat terlebih dahulu tujuan pertemuan kita pada kali ini Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui keadaan iklim di Indonesia Kemudian yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan iklim yang ada di Indonesia Nanti kita akan membahas tentang iklim tropis, iklim muson, dan iklim laut Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak iklim di Indonesia Kemudian yang keempat, siswa dapat mengetahui kondisi persebaran flora dan fauna di Indonesia Mari kita langsung saja ke kondisi iklim di Indonesia Keadaan iklim di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh tiga jenis iklim Yaitu yang pertama itu ada iklim tropis, yang kedua iklim musim atau lebih dikenal dengan iklim muson Dan yang ketiga adalah iklim laut Iklim tropis sendiri itu dipengaruhi letak Indonesia yang berada di daerah tropis Kemudian iklim muson atau iklim musim itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah Setiap setengah tahun mengalami perubahan Berikutnya iklim laut itu disebabkan karena Indonesia berada di wilayah laut yang luas Berdasarkan pembagian iklim matahari, terdapat Iklim tropis Iklim subtropis Iklim sedang Iklim dingin Seluruh wilayah Indonesia Terletak di daerah tropis Yaitu Di antara 23,5 derajat lintang utara Sampai 23,5 derajat lintang selatan Pada bulan Oktober sampai April Matahari berada pada belahan langit selatan Arus angin yang banyak mengandung uap air dari samudera pasifik Yang melewati laut Cina Selatan Menyebabkan Indonesia banyak menerima curah hujan Sehingga Indonesia mengalami musim penghujan Pada bulan April sampai Oktober Matahari berada pada belahan langit utara Arus angin bergerak dari benua Australia Tidak mengandung uap air Karena tidak melewati lautan yang luas Menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia Mengalami musim kemarau Dari film yang kita lihat bersama-sama tadi Tolong dilihat secara teliti pembagian iklim Tadi ada daerah tropis Ada daerah subtropis Ada daerah sedang dan daerah dingin Itu berapa lintangnya tolong kalian cermati Kita akan membahas yang pertama yaitu iklim tropis Ciri-ciri iklim tropis itu suhu udaranya Rata-rata tinggi sepanjang tahun Antara 20 sampai 23 derajat Celcius Kemudian tidak ada perbedaan yang jauh berarti Antara suhu pada musim hujan dan pada musim kemarau Atau dengan kata lain Amplitudo antara 1 sampai dengan 5 derajat Celcius Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah perbedaan suhu pada suatu tempat Pada waktu yang berbeda Itu amplitudo Kemudian yang ketiga Tekanan udara rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan Yang keempat Itu hujan banyak atau dengan kata lain Lebih banyak dari daerah lain di belahan dunia Itu iklim tropis memiliki ciri-ciri yang sudah kita lihat bersama-sama tadi Yang berikutnya adalah iklim musim atau iklim muson atau mansun Itu sebutan atau kata lainnya Ini ada dua macam iklim muson Yaitu ada iklim muson barat dan iklim muson timur Yang dipengaruhi angin muson barat dan angin muson timur Kita akan lihat satu persatu Angin muson barat itu bertiup di bulan Oktober Itu dari dataran Asia Menuju ke Australia melewati negara kita Angin yang bertiup itu bersifat basah Sehingga pada musim ini Indonesia mengalami musim penghujan Itu terjadi antara bulan Oktober sampai dengan April Kemudian angin muson timur itu bertiup dari dataran atau benua Australia Menuju ke dataran Asia melewati negara kita Karena Australia memiliki padang gurun Angin yang bertiup itu bersifat kering Sehingga pada waktu itu Indonesia mengalami musim kemarau Ini terjadi di bulan Mei sampai dengan September Tetapi di video tadi dijelaskan terjadi antara bulan April sampai dengan Oktober Yang berikutnya Yang ketiga yaitu iklim laut Iklim laut itu di Indonesia karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas Sehingga menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan Kita melihat proses penguapan dan terjadinya hujan Yang pertama kita akan melihat Ini air laut terkena sinar matahari Air menguap Kemudian menjadi awan Karena tekanan udara yang berbeda Antara laut dan udara Kemudian awan dibawa oleh angin yang bertiup Entah itu ke darat atau ke laut Tapi ini dari gambar kita menuju ke darat Kemudian terjadilah hujan Hujan Airnya ada yang meresap menjadi air tanah Ada yang terbawa langsung ke laut melalui sungai yang ada Itu iklim laut Berikutnya Ciri-ciri iklim laut Iklim laut itu dibedakan menjadi dua Yaitu di daerah tropis dan subtropis Dengan daerah sedang Kita lihat daerah tropis dan subtropis terlebih dahulu Suhu rata-rata tahunan itu rendah Kemudian amplitudo suhu harian itu rendah atau kecil Masih ingat amplitudo tadi apa? Ya amplitudo adalah Perbedaan suhu pada suatu tempat Dan pada waktu yang berbeda Kemudian banyak awan dan sering hujan lebat disertai badai Yaitu ciri di daerah tropis dan subtropis Ciri di daerah sedang Itu ada pergantian antara musim panas dan musim dingin terjadi tidak mendadak dan tiba-tiba Jadi tidak secara mendadak dan tiba-tiba Amplitudo suhu harian dan tahunan itu kecil atau rendah Kemudian banyak awan Yang terakhir banyak hujan di musim dingin dan umumnya hujannya rintik-rintik Itu ciri iklim laut yang ada di Indonesia Berikutnya kita akan melihat pesebaran flora dan fauna Mari kita lihat Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati Dilihat dari pola persebarannya Di dunia terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi Yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona etiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi Yaitu zona oriental dan zona Australia Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia Yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia Misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia yaitu Maluku dan Papua Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia Contohnya kus-kus, walabi, platipus, dan kangguru Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur Garis ini membelah selat Makassar menuju ke selatan hingga ke selat Lombok Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber Berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental Sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Pulauan Aru Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah Di Sulawesi terdapat Oposum dari Australia dan Kerama Kaka dari Oriental Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain Babi Rusa, Kuskus, Anoa, Komodo, dan Burung Maleo Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi tiga zona pembagian fauna Australia, Asia, dan Peralihan Fauna daerah oriental yang meluputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar Seperti badak, gajah, banteng, dan harimau Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kerah Terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata Misalnya orang hutan, kukang, dan bekantan Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau Tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia Misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia Contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera Serta sebagian besar wilayah Kalimantan Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia Di dataran Sunda, banyak dijumpai tumbuhan endemis Yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit Dan tidak terdapat di wilayah lain Contohnya adalah bunga rafflesia Arnoldi Hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan Serta anggrek tin Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Relatif sama dengan Australia Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut Yang pertama, mamalia berukuran kecil Di Papua, terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia Misalnya kuskus dan oposum Di Papua, juga terdapat 27 hewan pengerat atau rodensia Dan 17 di antaranya merupakan spesies endemis Yang kedua adalah hewan berkantung Di Papua, banyak ditemukan hewan berkantung atau marsupialia Contohnya seperti kangguru Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia Tetapi di Sulawesi, ditemukan banyak hewan endemis Misalnya primata primitif Tarsius spectrum Musang, babirusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu Selanjutnya adalah jenis burung Jenis burung berwarna indah dan beragam Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia Kira-kira 320 jenis dan setengah di antaranya merupakan spesies endemis Misalnya burung cendrawasih Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara Dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik Seperti kayu besi, cemara, eben hitam, kenari hitam, dan kayu merbau Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis Sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga rafflesia Arnoldi, dan orangutan Sumatera, dan orangutan Tapanuli Selain di Sumatera, orangutan juga terdapat di Kalimantan, yaitu orangutan Kalimantan Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul, badak bercula satu, dan banteng Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam Anoa, babi rusa, burung maleo, dan kayu eboni merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana, dan di Pulau Komodo terdapat komodo Ada pun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasi Anak-anak, kalau di video tadi kita lihat ada zona oriental Tetapi di buku kita itu ada namanya Indomalayan dan Indo-Australia Tidak masalah itu sebutan lain, paling tidak menjadi kosa kata kalian Jadi kalian tetap harus membaca buku paket kita dari haraman 60 sampai dengan 73 Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini Pesan Bapak tetap semangat, jangan bosan, dan tekun belajar dengan disiplin dan bertanggung jawab Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Terima kasih Terima kasih